Jajaran Polsek Jati 7 Polres Majalengka berhasil membekuk seorang juru parkir yang diduga pengadar obat-obatan terlarang jenis psikotropika. Tersangka yang sebelumnya telah menjadi target operasi ini tertangkap saat jajaran Polsek Jati 7 menggelar giat operasi cipta kondisi antisipasi C3. Tersangka AN, 35 tahun merupakan warga gang BBC Desa Jati Tengah yang pekerjaan sehari-harinya merupakan seorang juru parkir di depan minimarket daerah setempat. Sejumlah barang bukti ditemukan aparat kepolisian dari tangan tersangka diantaranya obat-obatan terlarang jenis psikotropika seperti 692 butir dextro, 92 butir obat jenis trihex penidil, dan 50 butir obat jenis tramadol yang disimpan tersangka di dalam tas berwarna hitam miliknya. Barang bukti lainnya yang langsung ikut diamankan yakni satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja berwarna hitam. Untuk pengembangan bilanju tersangka digiring jajaran Satres Krim Polres Majalengka dan dijebroskan di balik jeruji. Kita melakukan kegiatan kepolisian dari tingkatan atau KKYD sesuai dengan perintah Bapak Kapolda di Jalan Polres Majalengka. Pada saat melakukan kegiatan KKYD ini, kita mencurigakan ada gerak-geri si tersangka AN ini. Yang mengendari motor, kemudian kita menghentikan kendaraan tersebut. Setelah itu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, ditemukan di tersangka AN ini pil-pil antara lain dextro sebanyak kurang lebih 692 butir, T-rex itu sebanyak kurang lebih 92 butir, dan tramadol 50 butir. Saat ini pelaku masih dalam pengembangan, mudah-mudahan kita sampai ungkap ke bandarnya. Tersangka ini di 2013 pernah diamankan ya, dengan kasus yang sama, profesi dari tersangka ini adalah sebagai tukang parkir. Saat ini kita pembangkan, karena tersangka sudah mengulangi perbuatannya, mudah-mudahan kita sampai ke bandar yang bisa kita ungkap. Terima kasih telah menonton!